Jelang Hari Raya Idul Adha, sapi-sapi pemakan sampah di TPA Putri Cempo, Solo, Jawa Tengah semakin banyak dijual untuk dikonsumsi. Padahal berdasarkan penelitian, sodara daging sapi pemakan sampah mengandung timbal yang melebihi ambang batas hingga sangat berbahaya jika dikonsumsi. Setiap hari, ratusan sapi digembalakan di tempat pembuangan akhir atau TPA Putri Cempo, Mojo Songo, Solo, Jawa Tengah. Sapi-sapi ini pun leluasa memakan sampah-sampah yang menumpuk di sini. Ternyata sapi-sapi ini juga dijual untuk dikonsumsi. Biasanya sapi pemakan sampah dijual ke luar kota melalui tengkulak. Mendekati Hari Raya Idul Adha, jumlah sapi yang dijual ke luar kota semakin banyak. Padahal sapi-sapi pemakan sampah sangat berbahaya jika dikonsumsi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat LPPM Universitas 11 Maret, Daging sapi pemakan sampah di TPU Cempo mengandung zat kimia plumbum atau timbal yang melebihi ambang batas aman. Zat kimia ini sangat berbahaya bagi kesehatan manusia dan bisa mengakibatkan penyakit kronis seperti kanker dan penurunan daya tahan tubuh. Dampaknya memang tidak dirasakan dalam waktu singkat. Memang efek daripada timbal ini bisa menyebabkan kanker, kemudian juga pusing pada manusia, di samping juga tubuh cepat lemas. Di masyarakat awam, akan sulit membedakan daging sapi pemakan sampah dan sapi yang dipelihara dengan makanan alami. Ironisnya, sapi-sapi pemakan sampah asal TPU Cempo selama ini justru dijual ke luar kota Solo seperti Surabaya dan Jakarta. Abdullah Fakih melaporkan dari Solo, Jawa Tengah.